Selanjutnya, وَالسَّابُ لِلَّهِ أَوْلِ رَسُولِهِ صَلَى اللَّهِ أَوْلِ الْإِسْلَامِ أَوْلِ الْكِتَابِ أَوْلِ السُنَّةِ وَالطُوَعِنُ فِي الدِّينِ Ini sama semua. Orang yang berani mencelak Allah, seperti orang Yahudi, mencelak Allah dengan mengatakan Allah itu tangannya terbelenggu. Maksudnya apa? Pelit. Kenapa? Berapa lama kita doa, minta ini, minta itu, enggak dikasih-kasih. Allah itu pelit. Ini mencelak Allah ini. Nah, kayaknya Antum enggak boleh punya perasaan seperti itu. Allah itu maha baik. Allah itu sangat jauh dari tindak menzulimi hambanya. Jangan pernah Antum merasa dizulimi Allah. Berarti terhitung mencelak Allah. Hati-hati. Awli Rasulihi atau mencelak Rasulullah s.a.w. atau mencelak Al-Quran. Ya, seperti pernah ada yang bilang, Al-Quran itu kita porno. Kenapa? Karena di situ disebutkan tentang cara menyusui. Menyusui anak. Dianggap itu porno. Otaknya dia saja yang kotor. Maka siapa yang berkata seperti itu kufur dia. Dan dalam hukum Islam bisa dihukum mati. Mencelak Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah. Yang malaikat saja betapa mengagungkannya. Itu disebutkan dalam hadis. Kalau Allah menurunkan Al-Quran, itu langit sampai gemeter. Bergetar. Malaikat sampai pingsan. Saking apa? Besarnya pengagungan mereka terhadap kalabullah. Kok berani-beraninya ini manusia malah mencelak Al-Quran. Awli Sunnah atau mencelak Sunnah. Apa ini hadis? Walaupun suhih, enggak bisa saya terima ini. Maaf. Mencelak hadis. Misalnya disebutkan ancaman bagi orang yang sombong, nanti berjalannya di akhirat begini. Terus dia mempraktikannya dengan cara dalam rangka menghina hadis itu. Hati-hati. Wattu'ainu fid din atau mencelak agama Islam. Jadi sama semua. Mencelak Allah atau mencelak Rasulullah atau mencelak Islam, mencelak Al-Quran, mencelak agama. Pelakunya dalam Islam dihukum mati. Ya.